Aktris Amber Heard berencana menulis buku selesai menelan kekalahan di persidangan atas mantan suaminya, Johnny Depp. Amber Heard dikabarkan telah menandatangani kontrak buku yang disebut dengan buku balas dendam. Kabar terbaru dilaporkan oleh seorang yang dekat dengan Amber Heard bahwa kontrak tersebut bernilai jutaan dolar. Sumber yang enggan disebutkan namanya itu mengatakan bahwa Amber Heard merasa karirnya di Hollywood hancur karena kisruh dengan Johnny Depp. Dalam buku tersebut, rencananya Amber akan menceritakan semua hal mengenai hubungannya dengan aktor Pirates of the Caribbean itu. Tentunya termasuk dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang belakangan ini menjadi sorotan. Inilah yang membuat sumber tersebut mengatakan bahwa buku yang akan ditulis Amber Heard adalah buku balas dendam. Terkait hal itu, penulis Dror Michael mengatakan bahwa Amber Heard harus berhati-hati betul dalam menulis kisah hidupnya dalam buku tersebut. Ia memperingatkan Amber Heard jika ia melewati batas, maka bisa saja dirinya dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik. Penulis buku The One Person Diverse When Titans Clash itu juga mewanti-wanti Amber Heard untuk memperhatikan pernyataannya selesai kekalahan di meja hijau. Sebelum kabar soal buku, Amber Heard telah melakukan wawancara bersama Savannah Kutry. Dalam wawancara itu, dia menyatakan memahami keputusan juri dan menganggap Depp adalah aktor yang punya pengaruh. Namun Amber Heard juga menyayangkan komentar yang beredar di media sosial dan menyebutnya sangat tidak adil. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!